Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini. Berkaitan ataupun susulan daripada Sanusi mengetuk ataupun melepuk kepala seorang wanita muda di negeri Kedah. Akhirnya, wanita PKR tampil dan menggesa supaya Sanusi memohon maaf. Gurau pukul kepala, wanita PKR gesa, Sanusi mohon maaf. Daripada sinarharian.com.my 22 Ogos 2023. Gurau pukul kepala, wanita PKR gesa, Sanusi mohon maaf. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Matnol. Digesa membuat permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak menghormati mana-mana wanita. Saya fikir mudah saja perkara ini boleh selesai. Saya fikir ini betul-betul mudah untuk selesai. Kalau betul-betul apa yang diminta oleh wanita PKR ini untuk Sanusi mohon maaf dan berjanji tidak mau buat apa-apa lagi seperti itu untuk menghormati wanita. Senang saja. Sanusi kena rendahkan hati, rendahkan diri dan tampil untuk mohon maaf dan berjanji tak buat lagi. Senang selesai cerita semuanya. Jangan kasih panjang lagi. Selesai cerita. Jadi, senang saja supaya Sanusi tampil dengan hati terbuka mohon maaf dan berjanji tak buat lagi. Selesai cerita. Tak ada lagi isu. Tapi kalau dipanjang-panjangkan, makin panjanglah dia. Pengarah komunikasi Wanita Parti Keadilan Rakyat, yaitu Nuraini Nordin berkata, walaupun Sanusi menjelaskan tindakannya mengetuk kepala seorang wanita muda itu dengan kertas adalah sekadar berkurau tapi perbuatannya itu tetap salah daripada segi adab. Menurutnya, Sanusi seolah-olah meremehkan maruah wanita, apatah lagi tindakan dibuat terhadap seseorang wanita yang sudah dewasa. Sedangkan anak kecil pun tidak boleh kita berlakukan begitu, apatah lagi seorang wanita, kata beliau. Tambah beliau lagi, lagi pula beliau melakukannya di tempat terbuka yang dilihat oleh ramai orang. Dan wanita muda berkenaan juga ada urusan rasmi dengannya, yaitu berkaitan permohonan bantuan untuk pembelajarannya. Bukan saja wanita muda berkenaan tentunya terasa dimalukan diperlakukan sedemikian. Bahkan keluarga dan ibu bapaknya juga pasti tidak senang hati yang sama, katanya dalam satu kenyataan pada selasa yang lalu. Beliau menambah, sebagai menteri besar atau ketua kerajaan negeri, perbuatan Sanusi itu amat tidak wajar dan memberi gembaran sikap kepimpinannya yang kasar dalam melayani rakyat jelata, terutamanya kaum wanita. Katanya begitu keacara dan layanan beliau dalam melayan rakyat, dalam urusan yang bukan berkaitan keluarga. Sebaliknya atas urusan rasminya sebagai menteri besar. Tambahnya lagi, wanita PKR dalam hal ini ingin mengajak semua kaum wanita di negara ini supaya bersuara untuk membantah perbuatan menteri besar itu demi mempertahankan maruah wanita secara keseluruhannya, katanya. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, pada saya senang saja masalah ini selesai. Iaitu, Sanusi tampil sejak ikut apa yang ketua wanita PKR ini minta iaitu untuk dia tampil, memohon maaf dan berjanji supaya tak melakukan lagi. Tak buat lagi perkara yang sama untuk menjaga bertambah tuan-tuan. Senang saja selesai. Bila dada buat begitu, semuanya selesai. Saya fikir dah semua selesai. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Bukan main lagi. Bukan main lagi. Denyut nadi. Suara rakyat bergembang di channel ini. Dulu, ketika Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim berjenaka meminta nombor telepon pada seorang remaja wanita, bukan main lagi. Dia hentam Anwar Ibrahim. Tapi rupa-rupanya, ada video sekarang sedang tular. Sanusi telah melepuk, memukul kepala, melepuk. Bahasa orang utara melepuk kot. Melepuk kepala seorang wanita remaja juga agaknya. Dengan kertas. Dia lepuk kepala. Mana yang lebih pilu. Mana yang lebih sandi sebenarnya. Melepuk kepala atau minta nombor telepon. Ah, Sanusi kena kali ini. Itulah. Tapi walaupun begitu, Sanusi mengakui bahawa dia melepuk dengan kertas. Bukan dengan kayu. Sanusi mempertahankan gurawan itu. Jadi, kenapa dulu gurawan dari PM tenang-tenang sejak dia hentam PM. Sekarang, betul-betul dipukul di kepala, dilepuk dengan kertas. Walaupun dengan kertas, tapi kertas itu pun sakit juga pertama. Kedua, diviralkan pula itu kena lepuk. Bikin malu juga itu. Lebih bikin malu daripada diminta nombor telepon. Tapi, Sanusi mempertahankan gurawan itu. Dia kata, itu lepuk dengan kertas. Coba bayangkan kalau anak Sanusi kena lepuk dengan kertas. Dia marah tak? Tanya saja, kan? Tanya saja. Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Mat Nur, mempertahankan tindakannya yang telah memukul kepala seorang wanita muda dengan selai kertas. Bercakap kepada Malaysia kini, Sanusi berkata kejadian pada Sabtu itu, Hanyalah cara bergurau untuk menegur pelajar berkenaan kerana lambat memohon bantuan. Lepuk dengan selai kertas. Surat saja. Bukan dengan kayu. Kata Sanusi. Melawak dengan anak-anak. Lagu itulah cara kami ke kampung ni melawak. Kata Sanusi. Jadi, Anwar dulu tak boleh kena terima dia punya gurauan. Kali ini, Sanusi lepuk kepala, boleh terima. Anak tu nak masuk politik ni esok hari kemarin dulu, kata Sanusi. Pada hari tu, bagi surat, minta sumbangan. Kena lepuk lah, tapi tetap bagi juga RM650 untuk beli barang. Dia masuk politik ni. Katanya kepada Malaysia kini. Pada video kejadian yang tular itu, Sanusi dilihat memukul kepala wanita berkenaan dengan selai kertas yang bergulung sebelum semua orang ketawa. Dia kemudian bergambar dengan wanita itu menyerahkan sekeping kertas yang berbeza. Sanusi berada di kampung Budi, Pokok Sena pada hari Sabtu lalu untuk menyampaikan bantuan wang tunai dan keperluan kepada 60 penduduk kampung miskin tegang. Terdahulu, timbalan Presiden muda, iaitu Amira Aisyah Abdul Aziz, tampil mengkritik Menteri Besar Kedah itu supaya menjaga kehormatan orang ramai dan menyifatkan tindakan Sanusi itu sebagai biadam. Bagaimanapun, Sanusi menjelaskan tidak adil untuk menilai tingkah laku orang Kedah berdasarkan kebiasaan adat orang Kuala Lumpur. Kata Sanusi, suruh mereka pergi tanya budak itu dengan mak dia lah. Dia ada rasa macam mereka itu, kata, kata tak? Katanya, ukur orang Kedah bergurau pakai pembaris KL, memang tak jumpa yang lurus lah. Kata pemimpin PN itu lagi. Okay, so, iyalah itu budaya Kedah kot. Itu budaya Kedah, budaya utara. Jadi, sama juga. Bila Sanusi pergi Selangor, negeri dulu, dia tak boleh bawa budaya orang Kedah, budaya orang Selangor, budaya orang Utara ke negeri Selangor. Nah, mungkin dulu dia nak bergurau senda kot. Sampailah dia tersentuh tiga arah. Okay, jadi, bagus jugalah keadaan jadian begini ini berlaku supaya semua orang-orang politik dapat mahasabar diri. Lepas ni berhati-hati dengan apapun tindakan, apapun kata-kata yang ingin dikata, ingin dicakap, semua kena berhati-hati. Nah, jadi, Dania Nadi, Soal Rakyat, berkembang di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye.